Konsolidasi Dewan PKB meneguhkan peran DPRD-PKB sebagai pembela rakyat. Usai melakukan konsolidasi, sang pemimpin Ketua Umum PKB Abdul Muhaymin Iskandar dengan anggota DPRD-PKB se-Indonesia Timur, Jawa Barat dan Banten, serta Sumatera Utara, Caimin akan kembali melakukan konsolidasi dengan anggota DPRD se-Jateng dan DIA bertempat di Semarang, Sabtu 11 Maret 2017. Konsolidasi ini akan diikuti oleh anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten se-Jateng dan DIA. Juga akan dihadiri oleh Sekjen DPP PKB Abdul Kadir Karding, Ketua DPRD-PKB Jateng Yusuf Kudori, dan Ketua DPRD-PKB DIA Agus Sulis Diono, Pengurus DPRD-PKB Jateng dan DIA, serta anggota fraksi PKB DPR RI DAPIL setempat. PKB, membela rakyat.